Dalam rangka milat ke-28 ITS PKU Muhammadiyah Surakarta menggelar pengajian dan launching kantor layanan lazismu di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Kegiatan yang digelar di gedung elektorat dilakukan secara daring serta menerapkan protokol kesehatan. Untuk mengkampanyekan gerakan berzakat di lingkungan kampus bertepat di milat ke-28 ITS PKU Muhammadiyah Surakarta meresmikan kantor layanan lazismu ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Kegiatan yang digelar di gedung rektorat ITS PKU Muhammadiyah ini turut dihadiri Ketua Lazismu Surakarta Waluyora Harjo. Ia menjelaskan dengan adanya kantor layanan lazismu di kampus ITS PKU Muhammadiyah Surakarta dapat memperluas jangkauan lazismu solo dalam menghimpun zakat infak dan sodakoh di lingkungan kampus. Ia berharap dengan adanya kantor layanan lazismu dapat menjadikan lazismu sebagai lembaga zakat terpercaya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini ada launching kantor layanan lazismu solo di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. dengan harapan bahwa terbentuknya kantor layanan itu akan semakin memperluas jangkauan lazismu solo dalam menghimpun zakat infak dan sodakoh. dan sekaligus juga semakin meluas pendistribusiannya lebih merata yang lebih bermanfaat kepada kebutuhan umat. Dan tentu saja harapan lain juga dengan adanya kantor layanan ini akan semakin menambah kekuatan menjadi sebuah kekuatan yang sinergis untuk mewujudkan lazismu menjadi lembaga zakat yang terpercaya dan bisa menunaikan, mencapai target 6 pilar programnya yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dakwah, kemanusiaan, dan lingkungan hidup. Suyanto, selaku ketua kantor layanan lazismu ITS PKU Muhammadiyah Surakarta menjelaskan adanya kantor layanan lazismu di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta sebagai bentuk mengajak mahasiswa karyawan serta dosen untuk meningkatkan membayar zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan kantor layanan lazismu ITS PKU Muhammadiyah Surakarta Ini adalah satu lembaga baru yang Alhamdulillah untuk tahun 2021 ini kita rintis sebagai ikhtiar kami untuk menghimpun menghimpun dana sipitas akademika di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta beserta lingkungan atau masyarakat sekitar ITS PKU Muhammadiyah Surakarta pada umumnya Kita berharap dengan adanya kantor layanan ITS PKU Muhammadiyah Surakarta ini dapat memberikan layanan kepada sipitas akademika khususnya di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta untuk menfakkan untuk menzakatkan sebagian rezekinya sehingga kami melayani betul baik dari sisi sari-nya maupun dari sisi sosial untuk kepentingan umat kemudian kami berharap dengan adanya ini nanti akan lebih bisa bermanfaat khususnya untuk ITS PKU terutama adalah untuk memberikan bantuan dan pendampingan dana kepada para mahasiswa yang membutuhkan karena mereka sebagai aset-aset bangsa tentu membutuhkan pendampingan dan luluran tangan yang merupakan agar mereka bisa terlayani secara pendidikan dan berguna bagi dirinya keluarga, agama, umat, dan bangsa yang kita citai ini kerjasama tersebut dimulai dengan penyerahan terima papan pelakat kantor layanan lazismu serta diisi dengan sambutan oleh Rektor ITS PKU Muhammadiyah Surakarta dan pengajian yang dibawakan Sofian Anif selaku Rektor UMS Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah pada tanggal Terima kasih.